Pemirsa Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan rumah yang dijadikan sebagai markas penipuan jaringan internasional yang terletak di jalan Kenanga 1 Jakarta Selatan. Dari hasil penggerebekan tersebut, sebanyak 33 warga negara asing asal Tiongkok diamankan beserta barang bukti. Salah satu tersangka yang nekat melarikan diri akhirnya tewas dengan cara melompat dari lantai dua rumah tersebut. Sindikat Penipuan Internasional melalui telepon satelit yang bermarkas di sebuah rumah mewah di jalan Kenanga 1 No. 44 Kemang, Jakarta Selatan digerebek oleh petugas kepolisian kejahatan dengan kekerasan Polda Metro Jaya. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan puluhan telepon satelit modem, laptop, dan 33 warga asal Tiongkok, yang mana 19 lainnya merupakan seorang perempuan. Dalam penggerebekan tersebut, salah satu tersangka ditemukan tewas setelah mencoba melarikan diri dengan cara melompat dari lantai dua. Kepala Satuan Reserse Kejahatan dengan kekerasan AKBP Heri Heriawan mengatakan, penggerebekan bermula ketika dirinya dan tim mengira adanya prostitusi terselubung via online dan perdagangan manusia. Namun, saat dilakukan penggerebekan, timnya menemukan adanya sindikat penipuan internasional yang beroperasi melalui satelit yang melakukan penipuan terhadap para pejabat di Tiongkok. Sekarang sementara ini kita belum bisa melihat dari dokumen. Dokumen akan menentukan nanti apakah pelanggaran itu pasal 122, pelanggaran izin terhadap izin yang diberikan. Nanti akan kita lihat, ini pasur kan belum ada, belum kita dapat. Nanti akan kita dapatkan, dari situ kita akan kembangkan. Saksinya bisa berupa pro justisian, atau kita deportasi dan masukkan dalam daftar sangka, dan mereka tidak bisa masuk lagi ke Indonesia. Asalnya masih bisa kemungkinan dicerah tahu HP gitu ya Pak? Bisa, bukan pakai ke HP, undang-undang keingigrasian. Pasal 122. Untuk pemeriksaan selanjutnya, petugas kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi Indonesia untuk mendeportasi seluruh tersangka. Sementara itu, untuk mengejar tersangka-tersangka lainnya, Polda Metro Jaya berencana untuk bekerja sama dengan pihak Interpol. Dari Jakarta, Zikri Amin.